Intro Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Yang pertama, pertanian dan perkebunan Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya Hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian Yang kedua, peternakan Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung Untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya Yang ketiga, perikanan Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut Perikanan darat, misalnya ikan nila, gurami, dan lele Perikanan laut, misalnya kerapu, tuna, cakalang, dan teri Yang keempat, perhutanan Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk usaha perhutanan Dan antara lain, kayu jati, damar, dan rotan Kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah Yang kelima, pertambangan Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu mineral logam Yaitu barang tambang berbentuk biji Yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga Alat elektronik dan perhiasan Mineral non-logam Mineral non-logam merupakan barang tambang Yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik Contohnya, batu kapur, belerang, dan pasir Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan Berikutnya, sumber energi Merupakan hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi Dan bermanfaat bagi kehidupan manusia Contohnya, minyak bumi Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan Yang keenam, perindustrian Perindustrian adalah Usaha mengelola bahan mentah Menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi Contoh hasil industri Antara lain makanan, pakaian, dan kendaraan Berikutnya adalah perdagangan Perdagangan adalah Usaha membeli barang dari orang lain atau produsen Untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan Di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau di kaki lima Kini, kegiatan perdagangan juga dilakukan secara daring atau online shop Kegiatan ekonomi yang kedelapan adalah jasa Jasa adalah Usaha berupa Pemberian layanan kepada orang lain Jenis-jenis jasa Antara lain ada jasa kesehatan Yaitu dokter, perawat, dan bidan Jasa keamanan Yaitu satpam Kemudian jasa pendidikan Yaitu guru, dosen, dan pengajar les Yaitu guru, dosen, dan pengajar les